hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku mbak yuli tkw singapura di kesempatan kali ini videonya terpaksa aku dubbing karena aku lagi kurang enak badan ya teman-teman ketika bikin video ini gak tau tiba-tiba aja tenggorokan aku sakit untuk nelen dan juga ngomong jadi pas pembuatan video kali ini aku terpaksa gak usah ngomong untuk menghemat suara aku mungkin karena cuaca di singapura beberapa hari ini hujan gak berhenti-henti ya jadi itu membuat badan aku agak drop dan loyo seperti biasa kegiatan aku itu ya kayak gini menjadi pembantu di rumah orang video diawali dengan aku habis nyetrika ketika lagi nyetrika ada kang paket datang ini seperti biasa kalau akhir tahun itu majikan aku selalu order banyak barang kayak gini ini itu biasanya isinya adalah mainan dan juga barang-barang perintilan yang nanti mesti dibungkusin pakai kertas kado untuk hari natal selanjutnya seperti biasa pula kerjaan aku itu tidak jauh beda dengan dapur kali ini aku mau masak yang simple aja untuk makan malam para ngomongan aku dan juga majikan karena kebetulan badan aku itu kurang enak ya teman-teman jadi aku terpaksa masaknya yang simpel-simpel aja yang cepet dan menyingkat waktu aku belum ngomong sama majikan kalau aku kurang enak badan lagi nanti mungkin kalau majikan aku pulang kantor aku baru ngomong karena tadi pagi aku ngerasa badan aku baik-baik saja setelah itu agak siangnya itu aku ngerasa badan aku dingin dan tenggorokan aku tuh sakit untuk nelen dan juga ngomong pertama-tama bihunnya aku rendam pakai air panas sekitar 3 menit aja jangan lama-lama karena kalau lama-lama bihun ini tuh cepet banget lembek karena jenis bihun ini itu adalah bihun jagung kesukaan 2 sudah hampir sekitar 6 bulan aku tuh gak bikin bihun goreng untuk mereka jadi aku pikir mumpung badan aku kurang enak badan jadi aku mau masak yang simpel-simpel aja biar aku itu enggak terlalu mengeluarkan banyak tenaga mungkin aku sakit tenggorokan karena mau flu ya teman-teman jadi disini aku berusaha untuk minum vitamin C dulu sebelum ngomong sama majikan nanti kalau udah ngomong sama majikan sama majikan aku pasti dikasih obat kalau enggak dikasih obat ya disuruh pergi ke dokter padahal setiap pagi aku itu udah rutin minum vitamin C dan itu aku enggak pernah telat itu semua disediain sama majikan tapi aku enggak tahu akhir-akhir ini badan aku itu gampang banget ngedrop mungkin udah terlalu capek atau faktor umur aku juga enggak tahu oke kita lanjut masaknya dan ini setelah bihunnya aku rendam sekitar 3 menit langsung aja aku mau tiriskan karena nanti kalau terlalu ramai rendamnya itu bihunnya bisa lembek banget karena bihun jenis ini tuh dia itu gampang banget lembek ya teman-teman aku sengaja nyuruh majikan aku untuk beli bihun merek ini ya ini tuh bihun jagung dari Taiwan karena momongan aku itu kan mereka masih balita jadi aku sengaja nyuruh majikan beli bihun yang kayak gini itu bihunnya tuh lembut lebih lembut dan enggak kasar untuk bumbu bihun goreng yang sendiri disini aku hanya menggunakan bawang putih garam penyedap rasa sama kecap asin dan tidak lupa aku juga campurin sayur-sayuran biar ada isu-isu oh ya kalian pasti bertanya-tanya itu bikin masakannya itu bumbunya kok kayak gitu-gitu aja emangnya mbaknya enggak bisa masak gini ya aku jelasin ya kita itu ikut orang jadi kita harus mengikuti peraturan tempat kita kerja kalau yang punya rumah maunya bumbunya yang simpel yaudah kita ikutin saja gak usah neko-neko jadi yang bertanya-tanya mbak masaknya kok cuma kayak gitu aja bumbunya ya memang majikannya itu memberi peraturannya tuh kayak gini ya kita nurut aja karena majikan gak mau anaknya itu makan terlalu banyak bumbu rempah sekarang itu masih mending aku menggunakan bumbu dulu ketika anak-anak masih kecil belum berumur 2 tahun itu sama sekali gak boleh pakai bumbu garam pun tidak boleh jadi masakannya itu masakan hambar jadi kalau aku mau makan asin aku tinggal tambahin aja punyaku sendiri tapi kalau untuk anak-anak semuanya itu rasanya hambar gak boleh ditambahin bumbu apapun jadi itu rasanya benar-benar alami kalau misalkan ayam ya cuma ayam direbus aja kayak gitu alasan majikan aku kenapa anak-anak tidak boleh makan yang berbumbu berminyak dan terlalu banyak garam itu karena dulu itu mereka ketika masih bayi mereka masih minum susu jadi kalau anak-anak sudah terkontaminasi dengan banyak bumbu anak-anak itu susah minum susunya itulah alasannya majikan aku melarang aku masak menggunakan banyak bumbu pernah ada yang komen gini masakannya mbak julie itu kok kayak gitu aja gak menggoda selera sama sekali itu kalau majikan lain pasti sudah di komplain untung majikannya baik yep benar sekali komenan anda itu benar sekali jadi untungnya majikan aku itu sangat baik dan itu aku sangat beruntung aku selalu dipertemukan dengan majikan-majikan yang baik dan tidak pelik kalau kalian bertanya gimana sih caranya biar bisa dapat majikan yang baik dan royal itu aku sendiri juga gak bisa jawab ya teman-teman aku sendiri juga gak tau muka aku itu memang muka pasaran kayak gini tapi alhamdulillah nasib aku itu selalu baik dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik oke kita lanjut masaknya disini aku mau langsung ngincang bumbunya bawang putih ya kayak gini aku tuh masaknya itu bumbunya gak pernah aneh-aneh cuma kebanyakan bawang putih dan kadang-kadang juga pakai bawang merah tapi kalau pakai bawang merah itu aku sangat jarang sekali karena kedua momongan aku itu sangat membenci namanya bawang merah disini bumbunya pun gak aku ulek cuma aku gepret dan aku cincang halus aja untuk menyingkat waktu dan tenaga oh iya mungkin kalian ada yang berpengalaman pernah sakit tenggorokan gitu biar cepet sembuh itu minum apa ya karena aku udah minum vitamin udah minum obat tapi belum sembuh juga itu rasanya tuh gak enak banget untuk nelen ludah sendiri aja itu gak bisa ya sakit banget itu rasanya apalagi untuk nelen makanan jadi beberapa hari ini tuh aku cuma makan bubur aja walaupun aku masak-masak kayak gini aku itu gak berani makan karena tenggorokan aku sakit untuk nelen disini bihun gorengnya aku juga tambahin bakso-baksoan ya kali ini itu ini namanya bakso ikan goreng yang udah dirajang-rajang jadi aku tinggal keluarin aja aku gak pakai semuanya aku hanya pakai separuh bungkus aja karena ini dalam satu bungkus itu menurut aku banyak banget jadi kalau aku masak itu semua bahan-bahan itu aku siapin aku potong-potong semua habis itu baru nyalain kompor itu masaknya cepet banget hanya sekitar 5 atau 10 menit dan ini karena bihunnya panjang-panjang dan bihun ini diperuntukkan untuk anak-anak jadi aku mesti potong-potong biar gak kelawar-kelawar terlalu panjang nanti anak-anak bisa seloloten atau kesedak setelah selesai aku potong-potong bihunnya disini aku mau langsung cuci pisau sama telenannya biar gak kebanyakan cucian nanti setelah masak karena hari ini aku gak masak daging-dagingan jadi untuk proteinnya disini aku akalin dengan goreng telur aja biar cepet ya teman-teman karena ini badan aku itu benar-benar sakit semua lemes dan juga tenggorokan aku itu rasanya itu kayak dicekik gitu disini telurnya aku mau bikin omelet dan bumbunya tuh cuma garam dan juga kaldu ayam saja hari ini bikin omeletnya gak aku tambahin daun bawang ataupun seledri karena anak-anak benar-benar gak mau makan kalau aku tambahin daun seledri ataupun daun bawang setelah dibumbuin langsung aja aku kocok-kocok rata dan langsung aja aku goreng di teplon yang biasa aku gak pakai teplon yang seperti dulu itu yang aku pakai grill dan itu hasilnya itu gagal Nah iya karena iya selamat menikmati 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 selamat menikmati